omsis obral more batu omsis saran pertama omsis jual more batu gamblingan dengan harga murah dong omsis jual more batu nias dengan harga 1 juta dong oke teman-teman dalam video kali ini tentang harga more batu jadi ketika saya pantau burung ini saya sebetulnya teringat merasa geli-geli gimana karena ada beberapa teman-teman yang chat pada saya yang membuat saya dilema pro dan kontra yang satu pihak menginginkan harga more batu murah atau terus turun di lain pihak ada beberapa yang menginginkan harga more batu tetap stabil ya menurut saya ya tergantung kualitasnya ya teman-teman ya oke sebelum saya lanjut teman-teman yang pengen gabung di grup telegram teman-teman bisa cek di deskripsi teman-teman langsung aja bisa gabung ya atau teman-teman pengen cari obat burung vitamin burung berupa madu atau ubat racikan atau pakan burung bernutrisi tinggi di deskripsi juga nomornya admin ya minta maaf mungkin agak sedikit niklan ya tapi nggak apa-apa yang penting halal gitu aja oke langsung aja jadi akhir-akhir ini memang banyak sekali orang yang jual more batu dalam video saya sebelumnya pernah saya buat konten ya jadi karena perekonomian bukan cuma more batu saja yang mengalami penurunan karena dikarenakan yang pertama banyaknya barang yang kedua daya beli kurang dikarenakan ya banyak yang nggak punya uang seperti itu nah seperti video saya sebelumnya teman-teman nanti bisa tulis pendapat teman-teman ya pengennya itu more batu itu naik apa turun kayak gitu jadi langsung saja saya bahas yang pertama pembeli ini datang dari pembeli baik pemula ataupun yang udah lama tetapi duitnya pas-pasan biasanya seperti itu rata-rata pembeli menginginkan dengan harga yang terjangkau bahkan murah nah pembeli seperti ini sering sekali memberi masukan pada saya om sis jual more batu gamblingan dong 700 ribu kayak gitu om sis jual more batu gamblingan dong 800 ribu nah tentang more batu gamblingan ini teman-teman membikin saya itu geli nah geli itu gimana sebagai perawat murah batu jadi berangkatnya itu saya bakul murah batu atau buruh membersihkan kotoran atau telek murah batu itu teman-teman saya belajar dari bawah tentang murah batu alhamdulillah ada beberapa pengalaman yang bisa saya bagikan baik berupa melihat jenis murah batu mengatasi sakit murah batu bahkan sampai setting-setting murah batu kayak gitu kalau setting murah batu mungkin teman-teman ah om sis ini cuma ngomong doang lihat aja video saya satu tahun yang lalu saya buang itu biala-biala banyak sekali ya yang namanya setting tapi teman-teman yang lama saya ya sebagian besar ya ada yang pensiun ada yang jadi peternak ada yang jadi pedagang kayak gitu nah kembali lagi pada harga murah batu gambling jadi ada yang nyaranin saya om sis jual murah batu gambling tolong biar saya bisa beli nah gini teman-teman kalau misalkan untuk pembelinya pemula atau penjualnya pemula atau penjualnya sengaja apa ya sengaja membuat supaya burung tersebut burung jelek atau burung betina nampak jantan atau nampak menarik ya dibuat seperti itu teman-teman ini sebelumnya saya mohon maaf mungkin teman-teman ada pedagang jadi saya tidak istilahnya tidak beringin menjatuhkan atau saling menjatuhkan yang intinya usul yang ngeri sekali jadi saya sendiri sebagai apa ya teman-teman ya kalau di depan saya itu murah batu dibawa kesini 99% ya mungkin ya teman-teman ya saya pasti bisa mengenalinya ini jantan apa betina kayak gitu nah sedangkan harga murah batu teman-teman ya misalkan om jual gamblingan 600 ribu aja om ada yang usul lagi om sis sampai ini ngerut murah batu aja betina harganya itu dari peternak itu 400 sampai 500 nanti sampai jual 600 sampai 800 sampai jual aja gamblingan pikir saya ya geli pikir saya ya diasmukui seperti itu sorry teman-teman usul yang apa ya menurut saya kurang mendidik kayak gini karena apa ketika saya melakukan itu saya seperti membohongi diri sendiri yang pertama itu karena apa saya itu tahu jantan dan betina udah tahu itu betina bagaimana saya bisa menjual saya bilang gambling mungkin jantan gambling mungkin jantan ya bener sih untung 100 mungkin bisa lebih mungkin untungnya di atas 50 ribu tetapi dalam manganangan wong itu udah kelihatan betina kayak gitu ya jadi kembali lagi ke tahap nol kalau itu saya lakukan seperti itu teman-teman kembali ke tahap nol kalau itu saya lakukan saya garis bawah kenapa saya tahu burung itu betina kenapa saya bilang gambling supaya cepat laku kayak gitu ya jadi memang disini kang bambang sendiri saya wah ini betina yus betina kayak gitu kalau ditawarin mahal ya kalau laku ya alhamdulillah kalau enggak ya selakunya aja asalkan kalau bisa untung kayak gitu menurut saya seperti itu toh yang kedua kita udah dapat bayaran sedikit-sedikit dari youtube kayak gitu yang penting burungnya sehat laku kalau bisa enggak rugi ya gitu aja jadi akhirnya kita ngepok niat kita ya udah kayak gitu daripada pembelinya rata-rata pembeli itu jadi konsumen atau jadi teman kita nantinya kayak gitu konsultasi dan lain sebagainya kayak gitu kadang-kadang ada yang dari luar kota bawa jajan dari luar kota bawa oleh-oleh kayak gitu nah kalau kita bilang misalkan dari luar kota pemula kayak gitu ya beli tiga ekor gamblingan ke kita itu udah pasti betina nah ketika dibawa nanti jadi betina bagaimana muka kita kayak gitu oke teman-teman yang pertama itu jadi beban mental ya saya minta maaf ada beberapa usul yang bilang gitu om ngerut aja di itu bahkan peternak ada kemarinnya gitu ngerut aja kuasa itu longagung ngerut aja yang mulai nanti buat gamblingan kayak gitu jadi borong 400an nanti dijual 600an kayak gitu ya enak judat dia ya sorry teman-teman masa gini apa ya suatu saat itu pasti kita bisa berhubungan lain berhubungan lagi jadi walaupun pembuli kang bambang itu saya bilang kita layanilah sebaik mungkin jangan buat mereka kecewa karena semua itu nanti siapa tau jadi teman-teman kita membutuhkan dan lain sebagainya seperti itu jadi kembali lagi kalau disuruh jual murai batu betina jadi gamblingan ya ya maaf ya request seperti itu jadi kita jual murai batu sesuai kualitasnya jadi kalau murai batunya bagus ya kayak gitu jadi kemarin juga ada info dijual gamblingan 600-700 kayak gitu cepet lakunya kayak gitu sedangkan yang jaminan jantan 17-18-1.700.000 1.800.000 nah udah jelas itu yang jantan pasti dipilih yang betina dibuat gambling supaya cepet laku kayak gitu nah sedangkan disini saja gak usah kita lakukan seperti itu kita pilih dari peternak kita bina peternak ini loh ternak murai batu yang bagus kita bina nah anakannya kita ambilin uang kita gak jual gambling aja betina trotol itu kuat 800 bahkan 1 juta ke atas karena burungnya banyak yang prestasi kayak gitu jadi harga burung itu tergantung kualitasnya kayak gitu teman-teman tapi menurut saran saya teman-teman kalau uangnya terbatas pengen cari gamblingan yang solusinya teman-teman aja-aja yang pandai milih kayak gitu atau teman-teman sudah berpengalaman ya gak apa-apa tapi kalau masih pemula cari gamblingan ya capek di jalan lah kayak gitu seharusnya kita bisa menikmati kicauan bisa ngantang jadinya betina nelur kayak gitu nah yang pertama itu tadi teman-teman dari pembeli pembeli rata-rata ada beberapa yang nyarani seperti itu juga tapi ada pembeli juga yang mereka tahu saya lihat disana gamblingan ya semuanya betina seperti itu komentarnya nah yang selanjutnya menginginkan harga stabil ini rata-rata dari peternak ya teman-teman kalau saya bakul ya saya mengikuti teman-teman belinya 2 juta pasti kalau spekulasi kita pengalaman kita bisa jual 2.100.000 atau 2.200.000 kalau burungnya biasa mungkin balik modal kadang seperti itu kalau materinya bagus ya kita untung lumayan kayak gitu ya tergantung keberuntungan juga bagaimana menurut teman-teman pengen naik apa turun harganya jadi kalau saya sendiri jual merebatu sesuai kualitas ya seperti itu oke isikan dulu videonya semoga bermanfaat salam satu hobi